Kitab Ayub, Pasal 9 Ayub menjawab Bildad Kemudian Ayub menjawab Memang, aku tahu yang kau katakan itu benar Tetapi bagaimana orang dapat memenangkan alasan dengan Allah? Orang yang ingin berperkara dengan Allah tidak dapat menjawab satu pertanyaan dalam seribu pertanyaan Allah sangat bijak dan kuasanya sangat besar Tidak ada yang dapat melawan Allah dan tidak terluka Apabila Allah marah Ia memindahkan gunung sebelum mereka mengetahuinya Ia mendatangkan gempa bumi untuk mengguncang bumi Ia mengguncang alas bumi Ia dapat berbicara kepada matahari dan membuatnya terbit Ia dapat mengunci bintang-bintang sehingga tidak bersinar Ia sendiri membuat langit Ia berjalan di atas ombak lautan Allah membuat bintang biduk, bintang belantik, dan bintang kartika Ia membuat planet yang menyeberangi langit selatan Ia melakukan hal-hal yang terlalu ajaib untuk dimengerti orang Tidak ada akhir dari tanda mujizat yang dilakukannya Bila ia melintas, aku tidak dapat melihatnya Ia berjalan melewati aku Aku tidak memperhatikannya Jika ia mengambil sesuatu, tidak ada yang dapat menghentikannya Tidak ada yang dapat mengatakan kepadanya apa yang engkau kerjakan Allah tidak akan menahan murkanya Bahkan pembantu Rahab takut akan Allah Jadi, aku tidak dapat berperkara dengan Allah Aku tidak tahu yang akan kukatakan kepadanya Aku tidak berdosa Namun, aku tidak dapat memberi jawaban kepadanya Semua yang dapat kulakukan adalah meminta belas kasihan dari hakimku Bahkan, jika aku memanggil dan dia menjawab Aku masih belum yakin, dia sungguh mendengarkan aku Ia hanya mendatangkan angin ribut menindas aku Ia hanya memberi lebih banyak luka kepada aku tanpa alasan Ia tidak membiarkan aku bernafas lagi Ia hanya memberi lebih banyak kesusahan kepada aku Aku tidak dapat mengalahkan Allah Ia terlalu berkuasa Aku tidak dapat membawa dia ke pengadilan Dan memaksanya jujur kepadaku Siapa yang dapat memaksa Allah datang ke pengadilan Aku tidak berdosa Tetapi, jika aku memperdebatkan kesalahanku Membuat aku tampaknya bersalah Aku tidak berdosa Tetapi, jika aku berbicara Mulutku membuktikan aku bersalah Aku tidak berdosa Tetapi, aku tidak tahu berpikir Aku membenci hidupku sendiri Jadi, aku mengatakan Apakah ada perbedaan Allah membinasakan orang yang tidak berdosa maupun yang berdosa Apakah Allah hanya tertawa Bila pengacau membunuh orang yang tidak berdosa Apakah Allah membiarkan pemimpin hanya melihat Bila orang jahat memerintah Jika ia bukan Allah Siapa lagi dia Hari-hariku berlalu lebih cepat Daripada seorang pelari Hari-hariku lenyap Dan tidak ada kesenangan di dalamnya Hari-hariku pergi dengan cepat Seperti perahu pandan Hari-hariku pergi secepat burung Raja Wali Turun ke bawah menangkap binatang Jika aku katakan Aku tidak mengeluh Aku melupakan penderitaanku Dan menunjukkan senyumku Itu tidak sungguh-sungguh mengubah sesuatu Penderitaan masih membuat aku takut Aku akan dinyatakan bersalah Jadi mengapa Harus aku memikirkannya Meskipun aku membasuh diriku sendiri dengan salju Dan membuat tanganku bersih dengan sabun Allah akan mendorong aku masuk kuburan Bahkan pakaian ku membenci aku Allah bukan manusia seperti aku Jadi aku tidak dapat berdebat dengan dia Aku tidak dapat membawanya ke pengadilan Semoga ada orang yang mendengar Kedua belah pihak Semoga ada orang yang menghakimi kami dengan jujur Semoga ada orang yang mengambil hukuman Allah Dan Allah tidak membuat aku takut lagi Kemudian aku dapat mengatakan yang ingin ku katakan Tanpa takut kepadanya Tetapi aku tidak dapat melakukannya sekarang Semoga ada orang yang mengatakan yang ingin ku katakan